Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Tapi pun hari ini tanggal 2 Mei 2020 Sebelum saya memberi informasi tentang COVID-19 Yang ada di provinsi Lampung Saya mengucapkan selamat hari pendidikan nasional Bagi semua masyarakat Lampung Walaupun kita tidak di sekolah Namun tetap bisa belajar dari rumah Baiklah saya akan memberikan informasi ini Tentang COVID-19 Bagaimana situasi di provinsi Lampung ODP, PDV yang ada sampai dengan saat ini Untuk tanggal 2 Mei 2020 ODP yang ada di provinsi Lampung Berjumlah 3.211 orang Dimana 2.655 sudah selesai dalam pemantauan 14 hari Dan 555 orang saat ini masih dalam proses pemantauan Dan 1 orang ODP meninggal Waktu itu dalam perjalanan menuju ke Sumatera Darat Untuk selanjutnya adalah PDP Pasien dalam pengawasan Saat ini provinsi Lampung mempunyai PDP sejumlah 77 orang Dimana yang masih ada di ruang isolasi Menunggu hasil swab ada 17 orang Dan yang swabnya sudah datang hasilnya negatif Berjumlah 47 orang Dan PDP yang meninggal berjumlah 13 orang Perlu kami informasikan juga PDP yang meninggal ini sudah kami lakukan swab Itu rata-rata yang sudah datang hasil swabnya adalah negatif Jadi bisa dipastikan PDP yang meninggal Itu dalam waktu itu sudah dilakukan sebagai pasien COVID Ternyata penyebab kematiannya adalah formobitnya Yaitu penyakit penyakit penyerta yang didenta oleh PDP tersebut Selanjutnya adalah pasien konfirmasi positif Sampai hari ini di provinsi Lampung Ada yang konfirmasi positif berjumlah 50 orang Dimana yang saat ini masih di ruang isolasi Yang masih berjuang itu ada 32 orang Sedangkan yang sudah meninggal ada 5 orang Dan yang sembuh itu ada 13 orang Terima kasih telah menonton